Intro Hiu tutul sepanjang 8,7 meter yang terdampar di muara sungai Bogowonto, kawasan Pantai Congot, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon, Progo, akhirnya menjadi tontonan warga. Mamalia yang terdampar sejak selasa petang ini diduga mati akibat perburuan liar. Dugaan tersebut berdasarkan temuan bekas luka seperti lubang seukuran jari orang dewasa pada bagian kanan tubuh hiu tersebut. Luka tersebut mengindikasikan bekas tembakan karena perburuan ikan. Luka tembak tersebut diduga bukan berasal dari senjata api, melainkan semacam jangkar atau tombak. Mata tembaknya ini difungsikan sebagai alat menarik tubuh ikan untuk dibawa ke kapal atau daratan. Namun karena agresifnya mamalia tersebut, senjata tidak sampai menembus daging kemudian melarikan diri. Terlebih, bagian sirip hiu termasuk dalam komoditas buruan karena harganya yang mahal. Itu ada dugaan bahwa disitu ada luka tembak. Luka tembak itu bukan tembak api, cuman disitu jangkar, semacam jangkar. Kombak atau? Iya, kayak kombak. Cuman disitu ada mata tembaknya, kemudian kalau sudah masuk itu akan menjadi jangkar. Akhirnya alat itu untuk menarik keluar dari atau dibawa ke kapal atau ke daratan. Itu seperti itu. Tetapi karena agresifnya mamalia tadi, itu tidak sampai kena menembus daging, cuman kulitnya memang ada yang luka, kemudian akan melarikan diri. Tetapi kemungkinan karena sudah ada luka dan itu akan mengibatkan kematian. Tapi ini ada perakiraan bahwa ini ada perguruan. Karena yang dikincir itu kan sirip. Siripnya itu paling laku. Menurut dugaan awal, ini jenis ius, iu paus total. Lebar kepala 155 cm, lebar dada 220 cm, lebar mulut ikan itu 108, terus panjang total ikan itu 870, jadi 8,70 meter. Lebar total ikan, lebarnya itu 440 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta, hiu ini memiliki panjang 8 meter, dengan lingkar kepala 3 meter, dan lebar badan mencapai 4 meter. Bangkai hiu ini pun langsung dikubur di sekitar lokasi menggunakan alat berat, agar tak menimbulkan bau yang tidak sedap di kawasan wisata tersebut. Dari Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV